Halo teman-teman semua selamat datang di channel Dapur Lestari Karena hari ini masih di suasana lebaran Dapur Lestari mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Selama hari raya pasti kita makan yang bersantan ya teman-teman Sudah jadi makanan wajib dan juga berlemak Pastinya hari ini aku akan bikin menu yang seger Aku pengen bikin rujak buah Ini cara bikinnya mudah aja Seperti teman-teman biasanya bikin Kalau mau tahu cara bikinnya Tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulunya Jangan lakukan loncengnya juga Biar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Oh iya jangan lupa juga Hari ini nanti ada pengumuman giveaway Karena kemarin saya sebelum lebaran mengadakan giveaway Nanti di tengah-tengah videonya ada pengumumannya Sudah menentukan 5 pemenangnya ya teman-teman Oke teman-teman langsung aja kita bikin rujak buahnya Ini bahan-bahannya sudah aku siapkan Langkah yang pertama kita siapkan cobeknya yang agak besar ya teman-teman Ini aku masukkan 3 buah cabai rawit Setengah sendok teh garam Dan juga setengah sendok teh terasi matang ya teman-teman Sudah digoreng atau dibakar Untuk cabainya bisa sesuai selera Ini kita haluskan Ini aku pakai 3 aja Kalau teman-teman suka pedas Silahkan bisa ditambah Kalau yang gak terlalu suka pedas Bisa dikurangi ya teman-teman Kalau di Jawa Timur itu biasanya gak pakai terasi Tapi pakai bawang putih goreng Silahkan kalau teman-teman mau pakai bawang putih goreng juga bisa Terserah Tapi aku suka pakai terasi Selanjutnya masukkan gula merah Ini aku pakai gula aren ya teman-teman Ini aku pakai 130 gram Sudah disisir dulu biar lebih gampang Campurnya Oh ya sambil mencampur ini Sambalnya Ini aku umumkan pemenang giveaway-nya ya teman-teman Giveaway-nya sudah aku undi Waktu tanggal 25 Mei Karena jam 9 malam Karena itu batas waktu terakhirnya ya teman-teman Takutnya tuh kalau udah lebih dari itu Nanti ada komentar yang sudah lebih dari itu Berarti kan sudah gak berlaku ya Dan pemenangnya itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditulis Jadi nanti pemenangnya udah ada Ada-ada 5 orang Nanti saya hubungi lewat DM Instagram Ini dia pemenangnya ya teman-teman Oke teman-teman Ini kita langsung undi aja Sekarang jam 21 lebih 1 jam 9 malam 25 Mei 2020 Ini waktu kota Semarang ya teman-teman Langsung aja kita undi Klik videonya Pengundian ini sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku Jadi Pemenangnya harus sebagai followers dan Subscribersnya ada pelajari Ini aku undi pakai pick a winner Langsung aja ini pemenang yang pertama Ada anak LC Congratulation Selamat dapur lestari Terus naik subscribernya Amin Ini nanti kita cek dulu Langsung ke pemenang yang kedua Ada ibeng putrajeng Coba tambahin mentega sedikit Dijamin kres dan ngeprol Sukses selalu buat channel Moga tambah maju dan berkembang Ini juga nanti kita cek dulu Harus sebagai subscriber dan followersnya Dapur lestari Langsung ke pemenang yang ketiga Ada yuli-yuli Makanan khas Semarangannya Ditambah pun Terima kasih Ini juga nanti kita cek Lanjut ke pemenang yang keempat Ini karena gak ada alamat instagramnya Jadi kita lewatin aja Lanjut ke pemenang yang keempat Ada Viroh Slim Semoga channel ini sukses dan berkembang Bermanfaat bagi kita semua Ini juga nanti kita cek dulu Lanjut ke pemenang yang kelima ya bunda Ada turian Selamat diadapur lestari Semoga semakin semangat bikin dan share resep kuliner Indonesia Ini kita cek dulu Apakah mereka subscriber atau followersnya instagram Ternyata ada satu ya yang gak jadi followersnya instagram Jadi kita undi lagi Untuk memilih satu orang pemenang lagi Yang tadi kita batalkan Ada satu yang dibatalkan Ini kita ulangi lagi Tidak ada alamat instagramnya Kita undi lagi Ini ada Ima Ima46 Semoga dapur lestari sukses Dan memberi resep Terus Terima kasih Ini kita cek dulu juga Dia followers atau Subscribernya dapur lestari Setelah itu Baru Kita tentukan pemenangnya Ternyata mereka followersnya dapur lestari Dan juga subscriber Selamat untuk para pemenangnya Nanti kita hubungi lewat DM instagram Yang belum menang Jangan berkecil hati Semoga nanti ada Giveaway giveaway selanjutnya Oke kita lanjutkan Untuk Videonya Membuat Rujak buahnya ya teman-teman Selamat kepada para pemenang Setelah tercampur Masukkan Ini aku pakai kacang metik 30 gram Kalau teman-teman mau pakai kacang tanah Juga boleh Karena ini masih suasana lebaran Jadi masih punya kacang mete ya teman-teman Tentunya kacang mete yang udah mateng Ini kayaknya sih digoreng Katanya lebih enak dipanggang Tapi pakai seadanya yang di rumah Selanjutnya Ada asam jawa Aku mau masukkan Tiga Eh dua buah aja Tadi pakai tiga buah Dua buah sama tadi Airnya sekitar dua sendok makan Nah seperti ini Kita campurkan Biar mulutnya Biar mulutnya juga gak terlalu berat Jadi dikasih air Jadi nanti pakai Eh Pakai asamnya Dua aja Ini dicampur rata Kalau mau kental Sebenernya gak dikasih air Gak apa-apa Ini karena mau langsung dimakan Jadi aku kasih air Kalau misalnya mau disimpan di kulkas Sambelnya Mau dikasih air Boleh ya teman-teman Biar Apa namanya Gak Gak apa Gak encer Tapi karena ini mau langsung dimikmati Jadi Dikasih air Ini tuh terinspirasi Dari resepnya Ibu restu Yang gak hits banget Nah ini sambelnya Sudah jadi ya teman-teman Ini buahnya Sudah aku siapkan Ini tuh ada Nanas Melon Belimbing Pepaya Dan juga semangka Sebenernya enak Pakai mangga muda Tapi gak punya Sudah pakai yang ada aja Ini aku coba dulu ya teman-teman Sambelnya Enak banget Pegas Asam Malis Dan juga gurih Dari kacang Macamnya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton Videonya Sampai selesai Kalau ada kritik saran Atau pertanyaan Langsung aja Ditulis di kolom komentar Saya akan melanjutkan Ngerujabnya Ini seger banget Untuk pemenang giveaway-nya Selamat ya teman-teman Nanti akan dihubungi Melalui DM Instagram Semoga ke depannya Ada giveaway-givway yang lainnya Jangan lupa follow juga Instagramnya Dapur Lestari Terima kasih Kita coba Apa ini DMnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya.